Mata al-imam Junaid al-Baghdadi terkena penyakit mata, dokter mengatakan Apabila engkau ingin mata engkau menjadi sembuh, janganlah engkau siramkan air kepadanya Imam Junaid al-Baghdadi karena penyakit mata, becek ke dokter Ujar dokter atau Tobib pada saat itu, muntian hendak ampeh mata nih, jangan karena banyu Ketika dokter sudah pulang, beliau berwudu Banyak dokter bulik memariksa, bu Udo, salahnya si den Melakukan sholat, lalu tidur si den Mbah tuntung bu Udo, sembahyang, gureng Kemudian menjadi sembuhlah kedua matanya Ternyata mata si den sembuh Dokter memadahkan, kada mau ampeh munt kena banyu Tapi bapak si den bu Udo, sakanya ampeh Ketika sang dokter datang kembali dan melihat bahwa kedua mata al-Junaid sudah sembuh Maka sang dokter bertanya, apakah yang telah engkau lakukan? Al-Junaid menjawab, aku berwudu dan melakukan sholat Si dokter adalah seorang yang beragama nasrani Maka seketika itu juga ia masuk Islam Dan berkata, itu adalah obat dari sang pencipta Bukan dari makhluk Justru dirikulah yang menjadi pasien Sedangkan engkau adalah dokter Dokter ini orang nasrani Orang nasrani Non muslim Ma'ubati Imam Junaid al-Baghdadi Ada apa-apa eh? Baubat lawan orang bida agama Ada apa-apa eh? Ulun bisa eh basuntik rajin lawan ano Mantri Dan disitu biasanya kebiasaan ulun ampeh bila baubat Bila basuntik lawan nang lain Hingga kena ampeh Tapi bila basuntik lawan nang agama Kristen nih Sekali cucok aja, langsung Punjuran Sekali cucok, bulik aroma Langsung sigar, rawak Ubatnya dubul ampunnya Sakit burit karena cucok Cucoknya dasar dubul Ubatnya tenang, merasa bahannya memasukkan ubat Tapi nahap Langsung ampeh Nah Imam Junaid pernah berobat kepada dokter yang beragama nasrani Pas si din sakit mata Jer dokter Mata pian jangan kanabanyu Sekalinya si din beudu Ngaranya beudu nih Mata nih pasti Karena basuh Basah mata Tuntung beudu si din sumbah yang Tuntung sumbah yang lalu guring Pas dalam guring Pas dalam guring ada suara Junid meninggalkan kedua matanya Demi keridoanku Jersuara tadi Rela artinya mata ini Sembuh keapakah Apakah yang penting aku tetap menghadap kepada Allah Dengan cara beudu Dengan cara beudu dan sembahyang Maka kemudian Allah ta'ala Ampehakan mata si din barakat banyu Barakat banyu wudu Esoknya dokter datang mencek Pas dokter datang mencek Tak kajut melihat Napa mata pian sudah ampeha Jersi din aku baudu Oh je dokter Ini obat dari Tuhan Sang pencipta Bukan dari makhluk Maka bahasanya Pian menjadi dokter Ulun je dokter menjadi pasien Maka saat itu juga Dokter tadi Memeluk agama Islam Karena melihat kebesaran Allah Melewati banyu wudu Itu tuh bahasa Bahasa apa ngaratnya Bahasa ulama kita Kesembuhan itu cuma milik Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma alamtana Innaka enta al alimul hakim Rabbish rahli sadri Wa yassir li amri Wa ahlul aqdataan min lisani Yafqahu qawli yusadid lisani Wahdi qalwi Kijahi nabiyyi wa sahbihi Wal alihi Dusturakum ya ahl al-darak Wa ya ahl al-batin Wa ya ahl al-nabah Wa ya ahl al-nur Maba'at wa qalal muallif Rahimahullahu ta'ala Nafa'an abihi Bi ulumihi Wa asrarihi Fi dunia walukhra Babul wudu Bab wudu Al-imam Bukhari Dan imam muslim Meriwayatkan hadith Dari Abi Hurairah Radiyallahu anhu Wa yaa mengatakan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallama Bersabda La yakbalu allahu Salata ahadikum Iza ahadatha Hatta yatawadza Allah Tidak menerima Salat Salah seorang Dari kalian Apabila ia berhadas Sehingga Ia berwudu Artinya Ini merupakan Syarat Sohnya Ibadah Salat Yaitu Kita berwudu Kadassah Sembahyang Orang Nang bahadas Sembahyang Seseorang Bisa diterima Oleh Allah Apabila ia berwudu Abu Syekh Meriwayatkan Dari Ibn Mas'ud Radiyallahu anhu Diperintahkan Terhadap Salah seorang Hamba Allah Ta'ala Untuk dipukul Di kuburnya Sebanyak Seratus kali Cambuk Tidak henti-hentinya Ia berharap Dan berdoa Sehingga Hanya kurang Satu kali Pukulan Saja Maka Kuburnya Sudah dipenuhi Oleh api neraka Oleh api Karenanya Ia berkata Mengapa Kalian Mencambuk Tubuhku Dijawab Karena Engkau Melakukan Suatu Salat Tanpa Bersuci Dan Ketika Engkau Lewat Di hadapan Orang Yang sedang Dianiaya Engkau Pun Tidak Menolongnya Di dalam Riwayat Ini Ada Dua Dosa Nainya Gawi Sehingga Orang Ini Dalam Kubur Karena Cambuk Karena Cambuk Seratus Kali Sekali Lagi Api Naraka Sudah Hibak Api Sudah Hibak Di Dalam Kuburnya Lalu Nya Betakun Kenapa Ulun Maka Kena Pukuli Kenapa Ulun Maka Kena Cambuk Maka Jawabannya Satu Karena Engkau Melaksanakan Sholat Tanpa Bersuci Jadi Orang Ini Sumbah Yang Tapi Ada Buudu Kayak Apa Kisahnya Sumbah Yang Ada Buudu Amun Nya Kada Buudu Bakurinah Asa Kada Mungkin Mungkin Kira-kira Ini Supan Saat Sumbah Yang Berjamaah Supan Keluar Apalagi Jadi Imam Gengsi Benar Tak Namanya Imam Hati Kada Berasih Lalu Tak Tak Kantut Maras Sani Tak Kantut Tapi Supan Betelkan Sumbah Yang Nah Rusakan Sumbah Yang Nah Ini Imam Bungol Mestinya Jadi Pemimpin Itu Bila Seorang Merasa Salah Mundur Jadi Pemimpin Atau Orang Jadi Pemimpin Itu Bila Ada Salah Lalu Ditagur Masih itu mestinya ini kadang jadi pemimpin hendak anu bang apa bahasanya tok menguluh surangan ton apa modilnya tok nangkada kau ditagur ton apa anu diktator modilnya tok kayak tok pokoknya bila orang menagur orang nang dihantam bila orang menagur orang nang dimati itu salah harapnya mestinya jadi pemimpin itu bila ada orang menagur dengari tangguran orang sadari kesalahan seorang namun seorang memang salah minggir itu rumusnya Hai jadi imam tak kantut narusakan gendal dusanya seorang-seorang anju Sumbah yang kada buudu dulu gendal banget apalagi kisah bawa orang tambah nyanyok lagi Bian ada yang dibalakangnya kada tahu urusan tatapai Sumbah yang nyanyok sahaja ampun nyanyok kada tahu pada imam betal itu imam mampu risiko tiwas kada keluar orang menawak bakantut tuh picek hidung mundur jadi yang dibalakang siap mengganti dah itu sama kita bajamaah yang biasa nih tak kantut kita picek hidung Hai keluar Hai sunat kita micik hidung bilanya handak keluar pada barisan tuh muntah kantut tuh picek hidung Hai supaya napa sekira-kira orang jangan berperasangka buruk lawan seorang Hai munsorang kada micik hidung kena kalau kok eh jurang Hai siapang ini nah salah ajin gara-gara imamnya nangini lalu sidin nih keluar Hai kena macam-macam sangkaan orang atau apakah apakah jadi supaya sangkaan orang tujangan macam-macam picek hidung artinya akunip akan tut nah itu picek hidung luar Hai keluar ya lagi ada bapak melimpasi orang ngaranya kita nabudu Hai yang dikarasi ini supan Bang supan lalu Sumbah yang kada bau dua akhirnya bayang masuk kubur disiksa oleh Allah Ta'ala Hai yang kedua kesalahan orang ini dicambuk di dalam kubur Hai karena melihat orang yang sedang dianiaya lalu kada mau menolong ini kesalahannya Hai ada orang dianiaya kita melihat kita biarkan Nah kita nih ngaranya membiarkan orang lain berbuat dosa Hai ada boleh nangka itu Hai ngalih penggurui jawab ini jarang seorang nyompet menolong laku pinata belik ke seorang ada juga kalau kebenaran itu Insyaallah menang Hai Pak Kadir ada Pak Kadir Oh ada juga polisi itu asal-asalan menetapkan siapa tersangkakan ke itu ada kasus penyi apa penyelidikan karena ada penyelidikan ada-ada ada anunya betul orang tahapannya kadang asal tuduh juga kalau kita memang niat menolong orang Insyaallah kebenaran itu pasti akan berbicara itu nya bisa Jepang niat menolong dibalik orang leh Baya kita nama nolong harau kita nang dijadikan orang tersangka bisa juga nangkai itu contohnya rumah irama film begadang mbaya menolong binian karena rampok pas rumah irama nanti tuduh merampok sekaligus membunuh apa desiden karena pasal 338 ayat 2 KUHP lalu karena hukuman ini sok penjara rumah irama takawai ya karena fitnah tuh jadi bila melihat ada orang teraniaya kita tolong jangan ditonton ini menonton ya apa lagi jahk ada tiap hari ada tontonan kayak gini ya bungol orang kayak gini ada melihat orang bakalahi dihalat Hai bertimpasan kinyai dihalat bujur kok ya Pak Guru aja mahalat bujung seorang yang ada timpas berpikir Jopang caranya mahalat orang bakalahi bertimpas kayak apa telepon polisi telpon pihak nombor wajib pun kita namahalat nyata kita namatih juga timpas burang telepon polisi bagian daripada kita mahalat termasuk menelpon polisi itu mahalat jengarannya polisi ini ada orang bakalahi nah bertimpasan pulang lakasih turunakan bubuhan pian datangan buhannya itu tuh termasuk bagian daripada mahalat orang menolong orang kita membiarkan biar bahaya sampai di cancang cancang orang orang si din kasihan naudzubillah min zalik mohonnya kita taguh hadapi muntaguh kita nih tahan timpas tahan gentel mah apa Buhan mau dipakalahi nih aku hadapi itu ya sudah muntaguh bahkan kita nih kata taguh bang muntaguh dihiyaw ada menulih talinya bila melihat ada orang teraniaya ditolong jernabi mun kita kada menolong karena pas kita mati dalam kubur bisa dicambuk oleh malaikat gara-gara membiarkan orang lain teraniaya inilah rahmatnya agama kita perhatian bujur lawan sesama manusia ini yang teraniaya ini umum siapapun apalagi itu orang Islam kita tahu nanti aniaya makin nyai nang non sekalipun non Islam sekalipun kita melihat ya kita tolong karena itu orang teraniaya dikeroyok orang ditempiling orang disakiti orang macam-macam kita tolong imam al-bayhaki meriwayatkan hadis dari Salman radhiallahu anhu iza tawadda'al abdu tahatat anhu dunubuhu kama tahat tawaraku hadihi syajarah apabila seorang hamba berwudu maka guguran lah dosa-dosa darinya sebagaimana bergugurannya daun-daun dari pohon ini nah itu orang berudu pas ketika ini berudu laksana menggugurkan dosa-dosa apa pas ini berudu dosanya guguran laksana daun nang guguran daripada pohon-pohon pohon ada daun-daunnya guguran 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 kenapa itulah dosa-dosa kita saat kita berudu dosa-dosa kita berguguran tiap hari dalam 24 jam kita pasti berisi dosa pasti tapi Allah berisi cara untuk membersihkan si hamba ini daripada dosa nang dosa-dosa kecil itu dirontokkan oleh Allah berkat bakas boudu basuh muha guguran dosa nang bakas mata melihat nang haram guguran basuh tangan tangan nang bakas menjapai nang haram-haram guguran dosanya menyapu kepala dosa nang ada di dalam otak pikiran kita nih guguran menyapu tali nang dosa pendengaran kita nang kada baik-kada baik nih guguran menyapu basuh batis dosa melangkah ke tempat-tempat nang dosa guguran berkat banyak wudu dan makin rancak kita buudu makin banyak dosa nang guguran ibarat kita kada berdosa lagi pahala banyak tak tabung lumayan makanya rancaki buudu aja sudah rancaki buudu orang buudu itu kan walaupun kada batal apa namanya walaupun inyak kada hendak sumbah yang lalunya buudu pahala tarus tak pahala tarus selama inyak kada batal malaikat ini memintakan ampun tarus itu untungnya orang buudu imam muslim meriwayatkan hadith dari abhi hurairah radiyallahu anhu iza tawadda al abdu'l muslimu awil mu'minu fa ghasala wajahahu kharaja min wajhihi kullu khatiatin nadara ilaiha bi'ainaihi ma'alma au ma'a akhiri qatril ma'a fa idha ghasala yadaihi kharaja min yadaihi kullu khatiatin apabila seorang muslim atau mu'min berwudu' maka ketika ia membasuh wajahnya keluarlah dari wajahnya setiap dosa yang pernah dipandang oleh matanya beserta dengan cucuran air atau sisa tetes-tetes air pas kita mesuh muha aja nabi dosa mata kita yang melihat nah haram ini guguran gugurnya itu bisa beimbai pas banyu itu gugur gugur juga dosanya atau pas titik-titik peampihan misalnya di muhani ada titik peampihannya nah bisa juga disitu guguran dosanya lalu apabila ia membasuh kedua tangannya keluarlah dari kedua tangannya setiap dosa yang pernah dilakukan oleh kedua tangannya beserta dengan cucuran air atau sisa tetes air lalu apabila ia membasuh kedua kakinya keluarlah dari kedua kakinya setiap dosa yang diakibatkan oleh kedua kakinya beserta dengan cucuran air atau sisa tetes air sehingga keluar dalam keadaan suci dari dosa Hai untung kita beruduk berasih benar awak kita ada berdosa lagi itu dosa-dosa kecil maksudnya lah dosa-dosa Hai ada pun dosa-dosa besar itu tidak bisa digugurkan hanya dengan cara seperti itu dosa besar itu itu bisa dihapuskan oleh Allah apabila kita bujur-bujur bertawabat bujur-bujur bertawabat Hai menggawi zina misalnya hilanglah dosa zina itu dengan cara beruduk ada tapi hilang dosa zina apabila si hambani bertawabat orang bertawabat berhenti dari maksiat itu berjanji menyesal sepenuh hati dengan maksiat itu lalu berjanji tidak mengulangi lagi maksiat itu itu namanya tobat Hai hakikat taubat nadam ada penyesalan itu na'iyahnya bila hati kita tuh ada menyesal bujur-bujur menyesal itu ngaranya tahu taubat Hai bila ada berurusan lawan makhluk minta rela Hai tak lalar tanah orang sakilan sakilan aja malalar tapi 100 meter panjangnya Hai sakilan nah sakilan tapi 100 meter pancong Hai itu ngaranya takakat hak orang cara tobatnya dimapa berhenti dari maksiat itu menyesal menyesal karena sudah malalar tanah orang berjanji kadang mengulangi lagi malalar tanah orang mengembalikan hak orang lain lalu minta rela lawan yang bersangkutan ini dasar tanah pian tapi ugernya ku aleh ugernya ku aleh sertifikatnya ku palsukan ini aku sudah betobat aku minta rela karena menyangkut lawan makhluk Hai an berat lo kok berat makanya sampai disebutkan eh al-ghibatu asyadu minazina menggibah orang itu lebih berat daripada zina lebih berat daripada apanya lebih berat taubatnya tobyan kalau zina itu urusan i nya dengan Allah tapi kalau gibah kada cukup i nya minta ampun lawan Allah mun kada minta ampun lawan nang disambati nah makanya parah bener lah uyuh gibah tuh uyuh bener tubatnya maka nyaman menguya orang tuh nyaman menyambati orang tuh ada karasaan kadep are ada karasaan tangah malam are orang aja disambati isinya nah jangan jangan kita yuk lebih baik berandai kita daripada menyambati orang berandai aja lebih selamat sudah al-imam abu daud meriwayatkan hadis dari ibnu umar radiyallahu anhumah man tawadzaa ala tuhrin kutiba lahu asyru hasanat siapa yang berwudu sementara ia masih memiliki wudu niscaya ditulis untuknya pahala sepuluh kebaikan kita ini kada batal tapi tejididul wudu mengharapnya memperbaharui wudu kita ini sudah berwudu kada batal tapi kita berwudu lagi itu dapat pahala sepuluh kebaikan sebelum maghrib tadi kita sudah berwudu pas hendak sembahyang isya kita berwudu lagi itu dapat pahala sepuluh tejididul wudu mengharapnya tejididul wudu memperbaharui wudu pahalanya sepuluh kebaikan apalagi pian lamunnya berwudu di musim dingin kenal lagi pahalanya karena itu waktu-waktu orang koler menjapai banyak waktu-waktu orang koler membenci menjapai banyak kebanyu kita kawabu wudu wah gendal pahalanya padahal kada batal tapi kita ini memperbaharui wudu gendal benda pahalanya gendalnya itu ditambahi karena musim dingin pian tidak merasakan musim dingin itu di wadah kita ini masih santai tiba tulak ke Arab Saudi atau ke negara-negara yang memiliki musim dingin eh pian namun di Madinah itu kita pernah umroh saat umroh itu eh derajatnya 9 derajat AC itu 16 derajat wadah kita sama lama menggetar dah 16 saja toh ini 9 derajat di luar di tanah di luar masjid di luar hotel itu kayak di dalam kulkas getar awak dingin banget Madinah Madinah itu bila panas panas bener bila dingin dingin bener Madinah makanya korma itu bagus-bagus di Madinah korma Madinah yang paling terkenal yang paling bagus kualitasnya karena di sana itu panasnya luar biasa korma itu makin panas makin baik yaitu korma makanya wadah kita ini korma udah mau tumbuhnya lain lain cuacanya di sana tumbuhnya panas makin panas makin baik di Madinah itu panas bener ini ini bulan kayak ini tulak umroh panas nah sahangit itu pengmuha kayak apa pian berdiam dihiga kawah orang mengawah mengawah pang karena nang tatampuran kayak itu toh panas lagi tapi bila dingin dingin bener nafas musim-musim kayak itu itu ujian kesan kita kawakah buudu itu baik-baik menyempurnakan wudu kadang-kadang orang musim dingin itu beberang aja kayak mancap kadalagi nang bujur-bujur memusut menyapu ke tangan bujur-bujur kadalagi apalagi pian di Taib di kota Taib Taib itu kan sebuah kota yang di daerah Saudi tapi kota tersebut cuacanya bila musim panas tetap sejuk Taib itu biar musim panas cuacanya kayak wadah kita sejuk makanya orang biasanya bila liburan ke Taib karena sejuk hawanya disitu ada kereta gantung wah ini orang mau olahkan kan berapa anu itu kereta gantung tuh mulai nang starnya menyebarangi nang gunung-gunung eh mari piang biar melihat ke bawah rasa takutan tuh bang musawat paget talinya gitu habis pemertian kereta gantung di Taib Taib itu cuacanya sejuk bila musim panas tapi bila musim dingin dingin pada Madinah bau uduh aja biar bau uduh banyu es kayak banyu es yang di dalam es yang bakunya gitu itu yang kita wuduhkan makanya rata-rata bila musim dingin bulikan di Taib pasti garing rata-rata tuh pasti garing apa hawanya nangka itu bau uduh banyu es yang geter ih kadanya nyamanan kawah pian bau uduh nangka itu tuh artinya musim-musim nang dibenci orang menjapai banyu pian kawah bau uduh bujur-bujur wah kenal bener pahalanya kenal bener pahalanya gak kau bayangkan ulun lah mun disana tuh kadada beisi pemanas banyu aduh kayak apa mandi wajib dingin liwar tapi kan orang disana setiap rumah pasti beisi menang mau ubah banyu jadi panas pasti orang beisi nangka itu sama masjid masjid tuh disiting orang masjid Nabawi itu bila musim dingin di dalam masjid tuh hangat jadi nyaman nyaman hawanya bila di hotel asa kedinginan tapi masuk ke masjid nyaman hawanya karena AC nya tuh disitil orang jadi hangat karena bila musim panas disitil orang paling dingin dalam masjid paling nyaman pokoknya di masjid paling nyaman dah kayaknya banyak nangguring di masjid nyaman rasa nyaman tadi ya Allah mudahan takamakah Madinah berata dikisahkan bahwa Imamul Ghazali pernah melihat salah seorang yang sudah mati melalui mimpi orang soleh itu biasanya kalau mimpi-mimpinya itu menjadi kenyataan sebuah kenyataan yang dihabarkan oleh Allah kebanyakannya mimpi orang soleh itu seperti itu beliau bertanya kepadanya bagaimana keadaan engkau ia menjawab pada suatu hari aku melaksanakan sholat tanpa wudu karenanya ada seekor serigala yang ditempatkan di kuburku sehingga keadaanku buruk bersamanya ini Imam Ghazali ini Imam Ghazali kita mimpi lalu dalam mimpi itu Imam Ghazali bertakun kayak apa kabar ikam dalam kubur orang tadi menjawab sakit wahai Imam kenapa maka sakit ulun ini dikawani serigala jakanya nang gadis gadis nang bujangan mengawani dalam kubur kan masih nyaman ini serigala mengawani dikoyak-koyaknya awak seorang kenapa aja Imam Ghazali pasalah ikam jadi dibuat dibuati serigala dalam kubur ulun suatu hari pernah sembahyang tapi kadaba wudu pernah sekali sembahyang kadaba wudu kan dapatlah alasannya jadi kadaba wudu kira-kira ya kasusnya mungkin kayak supan tadi kah atau kayak apakah amunnya pian ragu-ragu takun nih hati pian nang yakinnya tuh kayak apa batalkah kadakah kayak itu batalkah kadakah yakin akan tuh dalam hati amunnya hendak apik aasa banyak bunyinya batal batalnya pakantut kada pakantut kada kada misalnya dalam hati ini kada jernya tarusakannya yakinkan kada amun dasar hati itu geritiknya kantut ngintuk betal berarti sudah amun hati itu kayak itu takuni hati pian takuni hati pian ambil nang yakin tinggalkan nang ragu-ragu kayak itu hati hati benar nih sumpah yang kada bodoh ini nah seekor serigala aja mengawani di dalam kubur itu di dalam mimpinya Imam Ghazali dikisahkan dikisahkan pula bahwasanya pernah mata al-imam junaid al-bagdadi terkena penyakit mata dokter mengatakan apabila engkau ingin mata engkau menjadi sembuh janganlah engkau siramkan air kepadanya Imam junaid al-bagdadi karena penyakit mata becek ke dokter ujar dokter atau tobib pada saat itu muntian hendak ampeh mata nih jangan karena banyu ketika dokter sudah pulang beliau berwudu banyak dokter bulik memariksa buhudu melakukan sholat lalu tidur mbah tuntung buhudu sembahyang gureng kemudian menjadi sembuhlah kedua matanya ternyata mata sidin sembuh dokter memadahkan tidak mau ampeh karena banyu tapi bawa sidin buhudu sakanya ampeh tiba-tiba ia mendengar suara al-junaid telah meninggalkan kedua matanya demi keridoanku sekiranya ada penghuni neraka yang memohon kepada aku dengan tidak seperti itu niscaya kukabulkan dengan tekat seperti itu niscaya kukabulkan ketika sang dokter datang kembali dan melihat bahwa kedua mata al-junaid sudah sembuh maka sang dokter bertanya apakah yang telah engkau lakukan al-junaid menjawab aku berwudu dan melakukan sholat si dokter adalah seorang yang beragama nasrani maka seketika itu ia masuk makhluk Islam dan berkata itu adalah obat dari sang pencipta bukan dari makhluk justru dirikulah yang menjadi pasien sedangkan engkau adalah dokter dokter ini orang nasrani non muslim mengobati Imam Junaid al-Baghdadi ada apa-apa ya berubat lawan orang bidang agama tidak apa-apa ya ulun bisa bersuntik lawan mantri dan disitu biasanya kebiasaan ulun ampeh bila berubat bila bersuntik lawan lain hingga tapi bila bersuntik lawan agama kristen ini sekali cucuk langsung ujuran sekali cucuk bulik aroma langsung sigar rawak ubatnya dubul ampunnya sakit burit karena cucuk cucuknya dasar dubul ubatnya merasa memasukkan ubat tapi nahab langsung ampeh nah Imam Junaid pernah berobat kepada dokter yang beragama nasrani pas sidin sakit mata jer dokter mata pian jangan kanabanyo sekalinya sidin beudu ngaranya beudu ini mata pasti kanabesuh basah mata tuntung beudu sidin sembahyang tuntung sembahyang lalu guring pas dalam guring ada suara junaid meninggalkan kedua matanya demi keridoanku jer suara tadi rela artinya mata ini ada penting sembuh ke apakah yang penting aku tetap menghadap kepada Allah dengan cara beudu dan sembahyang maka kemudian Allah ta'ala maampihakan mata sidin barakat banyu wudu esoknya dokter datang mencek pas dokter datang mencek tak kajut melihat napa mata pian sudah ampeha jersidin aku beudu oh dokter ini obat dari Tuhan sang pencipta bukan dari makhluk maka bahasanya pian menjadi dokter ulun dokter menjadi pasien maka saat itu juga dokter tadi memeluk agama Islam karena melihat kebesaran Allah melewati banyu wudu itu tuh bahasa bahasa apa ngaratnya bahasa ulama kita kesembuhan itu cuma milik Allah obat cuma ikhtiar duit duit bisa menabus obat tapi bisakah duit menabus kesembuhan ada Bisa Duit, harta bisa membeli obat Tapi harta tidak bisa membeli kesembuhan Karena kesembuhan mutlak milik Allah Banyak ada orang sugih yang ada ampih-ampih garing Banyak Dokternya spesialis dah nandatang ke rumah Dokter spesialis Tapi tetap garing Ayo, kenapa? Karena kesembuhan itu tidak bisa dibeli dengan uang Kesembuhan itu milik Allah Allah yang memberikan kesembuhan Kita sebagai hamba cuma berikhtiar Ikhtiar kita bahasil Alhamdulillah Mun kadabahasil Bersabarlah Kayak itu rumusnya Jangan gegerunum Barat ratus juta ada jaku habis Kada jampeh Tuhan kena mampihkan Kenapa? Saraku aja Tuhan Biar kau hendak habis samiliar Jerko kena ampeh Tetap kena ampeh Nah jangan hendak menumpalak Tuhan Kita ini ketujuh Kita ini ketujuh pang Menumpalak Ngerti lah menumpalak Meniwas Tuhan yang ditiwas Aturannya itu jemun habis Yang sehingga ini sudah ampeh Aturanmu Aturanku kena aja Tuhan Biar ikam artinya habis 2M Aku kena mampihkan belum? Betetambe kesitu kamari kena ampeh Tapi pas ternyata Allah Hendak menyembuhkan Gampang benar sekalinya Babaya minta banyuk Lawan orang tatayan rumah Harau ampeh Memberi tatayan rumah 500 ribu Langsung ampeh penyakitnya Padahal bacaannya kadada Napa-napa Raskutiras Orang hendak waras Aku hendak baras Itu aja bacaannya ampeh Karena Allah Ta'ala Meletakkan kesembuhan di Disitu Ada kawaih Tuh Aku liling Bawa ke dokter mana-mana Ampeh Sekali minta banyuk Tatayan rumah Ampeh Karena kesembuhan milik Allah Bukan milik siapa-siapa Kesembuhan itu Kalau pengkesembuhan itu Pasti ada di tangan dokter Kada Kesembuhan pasti ada di tempat Dokter spesialis Kada Kesembuhan letaknya di rumah sakit Yang paling mewah Kada Kesembuhan letaknya di Tabib Yang paling ahli Menambai itu dan ini Kada Kesembuhan mutlak milik Allah Cuman Dokter-dokter Mantri-mantri Tabib-tabib Tetambah-tetambah kampung Itu cuma ikhtiar Usaha kita Dibalik usaha Nanggita Gawi Disitu ada Apa namanya Tambahan pahala Kesembuhan kita Boobat Kada ampih Hati sabar Hati Hati ridho Menerima Betawakal pulang Ada pahala Terus Ada pahala Terus Sabar Sabar Pasti Panggita ini Bapak nyakit Hidup ini Kada kawak Kada penyakit Pasti ada Kata penyakit Apalagi Sudah Tuhal Sudah lewat Jepada Empat puluh Macam-macam Jepo masuk Mun balum Empat puluh Itu sihat Terus Kelihatannya Sihat Terus Walaupun ada Haja Na'anum-anum Pinagaring Lamahan Ada Jepang Tapi Kebanyakan Na'anum-anum Kuat Kuat Na'anum Saraba kuat Mata Masih Hawas Talinga Masih Hawas Muntung Masih Nyaman Bemakan Gigi Bemam-mamah Nyaman Surungi Apel Habis Apel Gigi Masih Kuat Enak Bila Tuhan Marasa Apel Bisa Nunjul Aku Disini Apel Baik Kedemakan Daripada Kedokter Gigi Apam Pacang Patah Pager Bila Sudah Gigi Palsu Kita Nggak Nyaman Lalo Ngaranyakin Palsu Kedasama Lawan Nang Asli Ada Kisah Sapian Anak Buah Ulun Anak Buah Ulun Begigi Palsu Ada Pas Gigi Itu Patah Gigi Palsu Dipasangnya Mandian Kami Di Pantai Pantai Angsana Kan Pantai Itu Masin Berwok Berwok Benyelam Sakalik Keluar Hilang Pager Di Muka Ngaran Banyu Masin Jadi Modil Ano Laka Saya Kana Ombak Pulang Sing Deresen Ombak Bayan Bacungol He Jatetawa Beluang Sini Paksa Tulak Kedokter Pulang Mencari Tampalannya Kegantian Nya Kedanya Naman Ngaran Gigi Palsu Lagi Nang Anom Desarnya Gigi Masih Normal Nyaman Memakan Nih Nantuh Marasa Haji Tak Nih Jurang Wadai Semua Umur Agar 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 Itu Nantuh 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 Makan Lama Atau Wadai Nang Bibing N Halus Nalam Tuh Nantuh Makan Nantuh 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 Kentake Apalagi Nang Sasangan Nang Membetik Nantuh Gelapung Nya Bisa Sangkut Gigi Palsu Adanya Nyamanan Nah Bila Sudah Lewat Pada Empat Puluh Biasanya Penyakit Masuk Macam Macam Kolesterol Ketinggian Tidak Gula Ketinggian Ya Allah Sudah Gula Tuh Kedusah Nang Besah Nang Karing Lapah Karing Penyakit Gula Karing Diabet Karing Di Awak Sorang Awak Apa Ngarannya Nih Kerucut Kayak diisapnya Kerucut Awak Asalnya lagi Anum Kancang Pas Diabetes Karing Kerucut Muha Tak Kerucut Pemakan Mbak Arit Tidak Awal Lagi Nang Nang Muda Muda Nasi Mbak Kukus Nunjul Tidak Awal Tinggi Banget Kadar Gulanya Macam Macam Aritan Sudah Penyakit Kolesterol Gula Darah Naik Tinggi Darah Macam Macam Apalagi Tak Nang Asam Urat Ada Kawaja Tak makan Hijau Huda Kalau kita Makan Tapi Hijau Mungkin Asam Urat Ulun Nih Becek Asam Urat Tinggi Kadapang Tinggi Cuma Labih Pada Standar Asam Urat Berapa Angkanya Nang Standar Enam 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 Standar Ulun Tujuh Asam Urat Tujuh Berarti Lewat Pada Standar Darah Ulun Normal Kolesterol Normal Gula Normal Asam Urat Sekalinya Anom Awak Ada Asam Urat Tapi Ada Seberapa Ada Seberapa Mas Coba Bila Lewat Pada 40 Biar Merasa Makanya Guru Tampu Lagi Anom Dicangkale Tampu Lagi Anom Ternah Kam Disidin Hendak Bakul Liling Lagi Anom Sudah Tuhak Kena Tunggu Gawang Ada Lagi Bakul Liling Sudah Tuhak Beranai Dimana Hendak Beranai Di Kampung Sorang Tunggu Gawang Lagi Lagi Anom Orang Berjalan Sudah Tuhak Regenerasi Berkul Liling Tuhak Betung Gawang Itu Rumus Hanya Guru Tuhak Kita Ada Lagi Berjalan Beranai Lagi Orang Paling Berjalan Sekali Sebekas Ada Yang Penting Benar Hanya Berjalan Kebanyakannya Betung Lagi Malam Majlis Malam Majlis Orang Lagi Lagi Rumus Ada Rumus Sudah Beturang Hidup Berumus Rugi Berumus Hidup Orang Berumus Berumus Haram Haram Berumus Buntut Bila 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 Buntut Para Kiburit Sope Bila Bila Mengibas Buntut 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 Apa Guru Buntut Luput Taros Para Kiburit Sope Karena Am Milainya Mengibas Buntut Karena Buntut Togel Jadi Ini Kisah Daripada Imam Junaid Al-Baghdadi Kisah Sidin Mengisahkan Bahwa Barakat Banyu Wudu Akhirnya Mata Sidin Disembuhkan Oleh Allah Sampai Maulah Dokter Masuk Islam Dikisahkan Pula Oleh Imam Al-Yafi'i Dari Sahal Bin Abdullah Ia Berkata Keajaiban Dari Karamat Pertama Yang Aku Saksikan Adalah Pada Suatu Hari Aku Pergi Ketempat Sepi Aku Merasa Senang Tinggal Disitu Hatiku Pun Sangat Tertambat Atau Terikat Kepada Allah Azzawajal Lalu Tiba Waktu Salat Dan Aku Hendak Berwudu Sudah Menjadi Kebiasaan Sejak Masa Mudaku Suka Memperbaharui Wudu Untuk Setiap Salat Sidin Ini Tak Biasa Dah Pokoknya Bila Hendak Sumbah Yang Berwudu Walaupun Kada Batal Seolah Aku Merasa Susah Apabila Tidak Ada Air Aku Nijis Mahir Berwudu Jadi Merasa Lapah Bila Banyu Tidak Ketika Aku Dalam Keadaan Seperti Itu Tiba Tiba Ada Seekor Beruang 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 Ini Binatang Termasuk Yang Paling Sugih Beruang Berduit Binatang Beruang Sama Burung Kalau burung Yang paling Sugih Itu Burung Beli Bis Karena Burungnya Bisa Menukar Bis Burung Beli Bis Bulun Subuh Tadi Ada Burung Masuk Ke rumah Gonol Untungnya Anak Halang Lain Burung Burung Hantu Lain Juga Apa Ngarannya Bahasanya Burung Pungguk Nang Tatalutok Ari Malam Pungguk Merindukan Rembulan Itu Jadi Pas Abah Datang Burung Kenapa Burung Pungguk Abah Yang itu Jurang Pungguk Merindukan Rembulan Yang itu Bulan Mohandak Wan Aku Olahkan Sarang Ya Ngar Arim Malam Tata Lutok Tata Lutok Mulah Sarang Supaya Artinya Bulan Jatuh Cinta Lawan Inyak Itu burung Termasuk Langka Sudah Di Kalimantan Nijar Bulun Batakun Wan Google Soalnya Google Menjawab Ini Termasuk Burung Langka Google Eh Ujur Langka Google Ada Senyapotonya Masih Nah Tak Yalah Ini Burung Pungguk Gondol Muntungnya Nah Apa aja Binian Mati Habang Di rumah Ulun Masuk Di rumah Ulun Langka Ini Banyak Ulun Kalau Warakan Bukah Ada Tahu Ulun Mahara Mati Burung Ada Ada Tapi Ada Di rumah Timbal Mati Burung Jadi Tiba-tiba Ada Seekor Beruang Berjalan Dengan Kedua Kakinya Seolah-olah Bagaikan Seorang Manusia Beruang Berjalan Ini Biruang Berjalan Dua Batis Nangkaya Manusia Dilihat Sidin Kan Aneh Ia Membawa Bejana Hijau Yang Dipegangnya Dengan Tangannya Jadi Dua Buting Batis Berjalan Batis Dua Butingnya Mengkuti Bejana Wadah Gayung Beskom Beskom Ketika Aku Melihatnya Dari Jauh Maka Aku Beranggapan Bahwa Ia Adalah Seorang Manusia Sampai Ia Mendekat Kepadaku Sidin Mengira Manusia Tahu Pada Biruang Mengucapkan Salam Kepadaku Biruang Tadeh Dan Meletakkan Bejana Itu Di Depanku Miley Biasanya Biruang Tata Manusia Bisa Nama Hantam Ini Tata Musidin Assalamualaikum Membawakan Bejana Hijau Tadeh Beisi Banyu Pikiranku Menjadi Gelisah Sidin Aku Berkata Di Dalam Hati Dari Mana Datangnya Bejana Dan Air Ini Sidin Berdiam Di Banua Di Banyu Kata Dada Mana Sidin Datangnya Wadah Mana Datangnya Banyu Tiba-tiba Beruang Itu Berbicara Wahai Sahal Imam Sahal Kami Adalah Sekelompok Binatang Buas Yang Telah Bertekad Hendak Beribadah Kepada Allah Azzawajal Atas Dasar Cinta Dan Tawakkal Ketika Kami Sedang Berbicara Dengan Teman-teman Kami Tentang Suatu Masalah Tiba-tiba Ada Seorang Yang Menyeru Kepada Kami Ketahuilah Bahwa Imam Sahal Membutuhkan Air Untuk Memperbaharui Wuduhnya Lalu Lalu Aku Bawa Bejana Ini Dengan Tanganku Jerbiru Ruang Tadeh Tiba-tiba Ada Dua Orang Malaikat Aku Pun Mendekati Dua Orang Malaikat Itu Dan Kedua Malaikat Itu Menuangkan Air Ini Dari Atas Langit Bahkan Aku Dapat Mendengar Gemercik Air Itu Wah Ajaib Benar Inilah Imam Sahal Bin Abdullah At-Tustari Ini Seorang Wali Besar Namanya Terkenal Di Seluruh Dunia Ngaran Kebiasaan Siden Pang Bila Handak Sumbah Yang Memperbaharui Wuduh Pas Siden Badiam Diban Wanya Banyunya Kededak Ternyata Apa Sekelompok Binatang Itu Rahatan Bapandiran Binatang Itu Bisa Rapat Bapandiran Rapat Apa Misalnya Si Biruang Ini Rapat Bagaimana Caranya Supaya Kita Binatang Buas Ini Bisa Dapat Ridha Allah Juga Dengan Cara Baibadah Kepada Allah Apa Caranya Binatang Ada Baibadah Juga Lalu Ada Suara Mamadahi Ikam Lamun Nih Anda Baibadah Tuna Sahal Rahatan Parlo Banyu At Harinya Aku Biruang Mendengar Lakas Saya Kubawakan Wadah Sekali Aku Membawakan Wadah Ada Malaikat Menumpahi Banyunya Membuat Lalu 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 Atarakan Lawan Pian Ujar Si Biruang Tadi Kata Al-Imam Sahal Ketika Itu Aku Jatuh Pingsan Pingsan Si Din Ketika Aku Sadar Ternyata Bejana Itu Masih Berada Di Tempat N Asakan Percaya Biruang Mat Lalu Banyu Coba Pian Ketua Tengah Hutan Banyu Banyu Apa Biruang Mara Keseorang Ya Bapak Nah Asakan Percaya Si Din Tapi Pas Si Siuman Sadar Ternyata Bejana Itu Masih Ada Di Tempat Di Tempat Yang Dimana Beliau Siup Tadi Tetapi Aku Tidak Mengetahui Kemana Perginya Beruang Itu Ketua Lagi Aku Mengetahui Si Kemana Beruang Tadi Buliknya Jakanya Masih Ada Ketua Dikaduh Aku Pun Merasa Menyesal Karena Belum Sempat Berbicara Dengannya Lalu Aku Pun Berwudu Ketika Selesai Dan Aku Hendak Minum Dari Air Itu Tiba Tiba Ada Suara Yang Memanggil Dari Arah Lembah Wahai Sahal Belum Diizinkan Untuk Engkau Meminum Air Itu Tiba Tiba Bejana Itu Bergerak Dan Aku Pun Masih Dapat Melihatnya Namun Aku Tidak Mengerti Kemana Akhirnya Bejana Itu Ternyata Bejana Itu Gaib Juga Baya Sidin Hendak Minum Udah Boleh Minum Nah Bejana Tadi Bejalan Sorangan Hilang Bingung Lah Beliau Ini Sidin Awal Aku Menyaksikan Karomat Yang Terjadi 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 Diri Beliau Sendiri Saking Artinya Apa Sidin Perhatian Benar Lawan Wutu Di Tempat Yang Seperti Itu Mustahil Adanya Banyu Allah Ulahakan Tiba-tiba Ada Beruang Yang Maatari Banyu Subhanallah Ini Kisah-kisah Orang Yang Yang Pengaranya Perhatian Dengan Wutu Nah Selanjutnya Pasal Tentang Hukum Hukum Wutu Minta Ridu Minta Halal Minta Maaf Dahan Hadir Berataan Panjang Umur Sehat Wala Afiyat Dilwaskan Rezeki Nang Halal Kabul Berataan Hajat Nang Tahu Tang Lakas Lunas Nang Balom Kawin Lakas Kawin Nang Balom Ba Anak Lakas Bisi Anak Sudah Bisi Anak 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 Syaan Solehin Solehat Dahan Kita Beratan Hidup Berkat Selamat Bahagia Sukses Dunia Akhirat Hidup Beriman Wafat Membawa Iman Masuk Surga Bighayri Hisab Takumpul Lawan Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Bijahi Nabi Wahli Baytih Wabibarakatih Adal Majlis Al Mubarak Ala Hadihin Niyah Wa Likuli Niyat Un Salih Wa Ilah Hadrat Nabi Al Fatiha Bismillah Rahman Rahman Rahim Alhamdulillah Rabbil Al Sala Al Sayyidina Muhammad Wa Al Saba Ajma Rabbana Anfa Nabi Al 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 Al